Oke, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan semua, di mana pun anda berada Kembali lagi mencoba bersama Aki Semoga kita selalu dengan kalian baik dan kebaikan Selamat menikmati semua, amin Oke kawan-kawan, Alhamdulillah kami lagi mengakib Berkesempatan untuk berbagi soal-soal SKB CPNS Dimana soal ini sedang kita persiapkan Untuk kembali SKB CPNS Dan pada pertemuan kali kita masih di Soal pedagogik, sebagaimana yang kita ketahui Berdasarkan permainan PAN-RB Terkait dengan kesekisi CPNS Soal yang muncul diantaranya ada soal pedagogik Dan soal profesionalnya Kompetisi pedagogik dan kompetisi profesional Karena kompetisi guru itu kan ada 4 ya Kompetisi pedagogik, profesional Kemudian keperbadian dan Satu lagi itu apa itu Kompetisi sosial gitu ya Di video sebelumnya Aki sudah banyak berbagi soal-soal yang pedagogik Banyak sekali ada rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, ada protaprosem, kemudian media Pembelajaran dan lain sebagainya Karena berdasarkan FR yang berdarah di alam maya Ini gitu ya Bahwa banyak sekali soal yang berkaitan dengan materi-materi tersebut Termasuk dengan teori belajar Nah, dalam kesempatan kali ini Maki insya Allah akan berbagi sedikit pengetahuan Sedikit apa yang makanya ketahui Dari yang banyak Mudah-mudahan apa yang makanya berikan Apa yang makanya sampaikan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan Baik untuk kawan-kawan Sebelumnya ini perlu kawan-kawan ketahui bahwa materi ini Bisa digunakan untuk semua guru Semua bidang dan semua jenjang Baik itu guru SD, SMP maupun SMA Maupun PGSD juga sama ya Guru kelas gitu Baik, nomor 1 nih Soalnya kayak gini nih Di sini sudah seakan sebuah masalah Namun apapun masalahnya Minumnya, ributususru gitu ya Selalu ributusru Semuanya disemui Post solution Berapa? Iya betul Beresَpresi Soalnya kayak gini Kita baca remeran'nya Teori ini memandang belajar Sebagai hasil dari pembentukan hubungan Antara rasangan dari luar stimulus Dan balasan dari siswa respon Yang dapat diamati Semakin sering hubungan adbun Antara rasangan dan balasan terjadi Maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya Law of exercise Terima kasih Maksud adalah A, pihak perisme B, sembilan detik C, B Sorry, ini B, ini C, ini D, ini E Sorry, saya yang ngetik Siapa yang ngetik? Maha Aki, berarti salah Maha Aki, itu yang sorry Nah, kan kawan Teori yang memandang belajar sebagai hasil Pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar Dengan balasan dari siswa itu adalah teori biaha teorisme Jadi teori tingkah laku Terjadinya karena teori ini memandang bahwa Belajar itu adalah adanya perubahan tingkah laku Perubahan tingkah laku itu terbentuk dari Hubungan rangsangan dari luar Dan balasan dari siswa Yang dapat diamati Katanya ya, semakin sering hubungan tersebut Dan rangsangan terjadi Maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya Teori tersebut adalah teori biaha teorisme Jadi kalau begitu jawabannya apa-apa Tentuk sama satu adalah yang A, begitu kan kan A, disin Gidup, gidup Iji-ji sedih mantap Kalau mantap, next Soalnya kayak gini nih Disini sudah ada masalah Nomor apa masalahnya Menyanyi-menyanyi T, butuh, susu, seru, gitu ya Selanjutnya ada masalah yang disemani My solution Berapa? Iya betul Biasanya sih, gitu kan Selainnya kayak gini Kita baca penanggungnya Di dalam proses pembelajaran Para siswa dihadapkan dengan situasi Dimana ia bebas untuk mempunyai data Membuat tugaan hipotesis Mencoba-coba Trial and error Mencari dan menemukan Keteraturan pola Menggeneralisasi atau Menyusun rumus Beserta bentuk umum Termasuk menyusun rumus nih Beserta bentuk umum Membuktikan benar atau tidaknya dugaan itu Hal ini merupakan penerapan teori belajar Blablabla A. Sibonetik B. Kontribusme C. Gestal D. BHP E. Humanistik Oke kawan-kawan Kalau untuk kasusnya kayak gini Ada kata disini ada mengumpulkan data Membuat dugaan Mencoba-coba Kemudian menyusun rumus juga ya Dan membuktikan benar atau tidaknya dugaan Itu termasuk teori belajar Kontribusme Nah ini adalah kontribusme Kontribusme itu adalah Membangun ya membangun Membangun disini kan Luas dia bisa mengumpulkan data Itu kan membangun Dari belajar yang sifatnya membangun Mempulukan data Membuat dugaan Apalagi ada disini mencoba-coba Nah ini berarti membangun kawan-kawan Menyusun rumus, mencoba-coba Menyusun rumus dan sebat berarti ini masuknya Kontribusme Kontribusme Yang B gitu ya Kalau cybernatic Ini berhubungan dengan cyber Nanti ada di soal berikutnya Yes ta bukan Behavior tadi Tidak laku ini Kebunannya ke Bandung Indonesia Memanusiakan manusia Human Human Pokoknya ingat ini human Humanistik gitu ya Berarti kalau begitu jawabannya Lepat untuk soal nomor 2 adalah Yang B Begitu berhubungan Menurut Menurut teori ini Peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator Betul ya Motivator dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa Nah Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya bukan dari sudut pandang pengalatnya terdapat disebut A. Cybernetics B. Contripisme C. Gestalt D. Humanistic E. Bihakisme si B. Cybernetics bukannya tadi juga sudah dikatakan menggunakan cyber kaitannya dengan teknologi ini kontripisme sudah barusan membangun Gestalt bukan humanistic B. H. Pior apalagi tingkah lakutan tadi sudah jadi kemungkinan jawabannya adalah humanistic hubungannya dengan manusia nah menurut teori ini teori humanistic teori belajar humanistic ini bahwa para guru dalam pepelajaran adalah sebagai fasilitator dan motivator kemudian memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan nah ini ini yang paling karena teori belajar humanistic itu adalah bagaimana kita memanusiakan manusia gitu nah makanya memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan baik dibagiannya sendiri bahkan orang lain gitu nah itu maksudnya humanistic teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang nah ini memahami perilaku belajar itu dari sudut pandang pelakunya bukan dari sudut pandang pengamatnya jadi jawabannya adalah humanistic itu dia korban ya awas jangan sampai tertekar ya humanistic itu berkaitannya dengan bahwa guru sebagai fasilitator motivator dan memberikan sadaran mengenai makna kehidupan bagaimana human ya pokoknya kemanusia gitu menyesukan manusia dan dirihat dari sudut pandang pengamatnya bukan eh sorry pengalaman pelakunya bukan pengamatnya begitu kan kan ansin inap inap ijj sangat mantap kalau mantap next soal nomor 4 nah disini sudah sekian semua masalah sebuah masalah namun apa masalahnya minumnya tebu terus seru gitu selalu dipermasalahkan semua solution berapa iya betul biar sudah sih gitu kan saya kayak gini soal nomor 4 pada masa kini siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa dijadikan dimanapun apalagi sekarang jadi masa covid-19 ini tidak mengharuskan adanya tetap buka karena tidak boleh karena adanya kerumunan dan mendatangi keramaian gitu ya hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh tuh PJJ itu ya belajar jarak jauh PJJ pembelajaran jarak jauh yang sekarang dikenanya itu karena adanya covid-19 itu kan dalam jaringan atau online online dalam jaringan ya pernyataan di atas jalan dengan teori belajar A. cybernetic B. kontropisme gesta humanistik bihar berdasarkan jadi kontropisme jelas bukan karena tadi kalau kata-kata ada kata mencoba-coba membangun gitu ya mencoba-coba membangun gesta juga bukan humanistik tadi sudah memandu kepada manusia ini arahnya dia disedut pandang pelakunya jadi manusianya bihar-bihar itu tingkah laku adanya rangsangan dari luar tingkah laku jadi yang paling tepat itu cybernetic ini cybernetic cybernetic itu adalah teori belajar memandang bahwa memungkinkan terjadinya belajar jarak jauh menaruh jaringan yaitu online gitu kan jadi kalau begitu jawabannya berbatas yang begitu kan wargan ini jadi mantap kalau mantap next soal number five 5 soal dulu ya insya Allah nanti kita tambahkan lagi kalau ada waktunya mungkin kan disini selesokin semua salah namun pasalannya menu tibu tersusur selain selain semuanya puss solution biar apa iya betul biar sudah sih gitu soalnya kayak gini kita baca benar-benar ya pada masa kini siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun oh bukan ini sorry sorry ini ini masih cybernetic dong ya sorry malaki salah ngopi ini harusnya salah belum ngopi nampaknya ini masih cybernetic kawan jawabannya yang barusan gitu sama kan soalnya ah iya sama ini ternyata cybernetic kognitifisme itu kalau yang belum dibahas ini kognitifisme itu berkaitan dengan pengetahuan dan pengalaman ini pengetahuan dan pengalaman nah gitu kawan ya teori belajarnya oke untuk sekedar tambahan aja untuk kita semua gitu ya mengenai teori belajar ini oke sertakan disini definisi dari masing-masing teori belajar tersebut kalau ada teori belajar bihapirisme nomor 1 ini yaitu teori belajar tingkah laku bihapir bihapir bihapirisme memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar dan balasan dari siswa yang dapat semakin sering hubungan bond antara rangsangan dan balasan terjadi maka semakin kuat hubungan keduanya yang memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan jadi belajar itu hasil pembentukan dari rangsangan dan dari luar gitu ya sejakin sering maka semakin kuat kedua hubungannya gitu yang kedua itu ada teori kognitifisme ini barusan belum bahas itu ya kalau menurut pihaget teori kognitif itu sudah struktur kognitif atau skema skema gitu maksudnya adalah suatu organisasi mental tingkat tinggi yang terbut pada saat orang itu berinteraksi dengan lingkungannya jadi kalau ini adanya interaksi antara lingkungannya menjadikan adanya organisasi mental tingkat tinggi gitu ya sejalan itu pengetahuan atau pengalaman yang baru nah ini ada pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif seseorang jadi bagaimana seseorang mengaitkan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang lama yang pernah dilihat ataupun didengarnya gitu itu teori belajar kognitifisme gitu kan kemudian nomor tiga itu ada teori belajar konstruktifisme tadi sudah ya bahwa teori belajar menurut ini adalah belajar menemukan yaitu learning by discovery is learning to discover gitu belajar untuk menemukan atau membangun dimana di kelas para siswa itu dihadapkan dengan situasi dimana ia bebas untuk mengumpulkan data membuat tugaan hipotesis mencoba-coba trial and error mencari dan menemukan keteraturan pola menggeneralisasi dan menyusun rumus yaitu keadaan membuktikan benar atau tidak suatu dugaan itu masuk ke teori kontruktifisme yaitu teori belajar untuk menemukan pokoknya kata teman coba mengumpul data berarti itu kontruktifisme kawan-kawan kata kuncinya sementara teori belajar natifisme ini menurut ini belajar bahasa pada akhiratnya hanyalah proses pengisian detail karya atau struktur aturan aturan bahasa ke dalam LAD language acquisition device yang sudah terjadi secara alam kalau natifisme itu dengan bahasa kaitannya kata kuncinya kawan-kata bahasa berarti itu natifisme yang ke-6 ini ada yang ke-5 ke-5 cybernetik cybernetik itu belajar dari kata dasarnya cyber pengolahan atau pemprosesan informasi teori ini berkembang sejalan dengan perkembang teknologi pokoknya ada kata cyber teknologi itu berarti masalah cybernetik dan informasi teori juga lebih pentingkan sistem informasi dari pesan jadi pokoknya ada kata teknologi informasi kemudian di online kayak gitu berarti itu maksudnya cybernetik dan ke-6 adalah tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia tujuan itu untuk memanusiakan manusia karena human kan proses belajar dianggap berhasil jika seorang pelajar telah memahami kekungukannya diri sendiri jadi dikatakan berhasil menurut teori ini apabila ia telah memahami dirinya sendiri dan berusaha memahami lingkungan eh sorry teraf zoom memahami lingkungannya dan diri sendiri kalau sudah memahami lingkungannya kemudian memahami diri sendiri itu humanistik tujuannya untuk memanusuhkan macam kemudian ter ول patriot ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya bukan dari sudut pandang pengamata pc teriyak memahami perilaku belajar dari sudut pandang billion humanistik dan udah di udah terakhir udah 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 ini dulu ah gitu dulu kawan-kawan ya oke kan barangkali sejudul bisa berikan usaha ini nama lagi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan dan sedikit menambah wawasan tampan pengetahuan sehingga memudahkan kawan-kawan nanti dalam menghadapi soal SKB CPNS gitu ya Mari kita gunakan waktu yang sikat ini dengan banyak baca membanyak berlatih membanyak berlatih juga yang rajin dan rutin kita kawan-kawannya agar nanti jenis apapun soalnya yang muncul di SKB nanti kita sudah siap karena sudah sudah banyak membaca gitu ya dan kawan-kawan jangan lupa juga disamping kita memaksimalkan usaha rajin dan rutin kita juga jangan lupa untuk memasukkan doa mudah-mudahan teolah-mudahan memudahkan jaga urusannya dan memudahkan kita dalam mencapai soal-soal yang diberikan serta memudahkan kita tokelos PNS tahun ini dan kita jadi diarodoi dan direset oleh Allah SWT agar kita lalu jadi loh PNS tahun ini amin ya oke kawan-kawan saja dulu Insya Allah next time akan dia tak update lagi soal-soal yang terbarunya berdasarkan FR yang berdar dan kisih-kisih yang sudah dibedarkan oleh permainan Rb Oke dan sudah ada dulu barangkali ya thank for sententeng kemudian see you next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh